Hai hai Pinats, geng! Kalau kita lihat di TV-TV, salah satu kasus kriminal paling marak adalah pencurian ya. Namanya pencurian, pastinya barang-barang yang diincar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti uang, perhiasan, hingga kendaraan. Eits, tunggu dulu guys. Kalau berbagai aksi pencurian berikut ini, malah patut dipertanyakan di faydahnya. Karena barang incerannya benar-benar aneh deh. Misalnya aja komplotan pencuri dari India ini nih guys. Pada Juni 2021 lalu, sempat heboh berita perampokan besar di kandang sapi di kota Korba, Provinsi Chattisgarh, India. Kalau kamu pikir yang digondol adalah sapi-sapinya, kamu salah besar guys. Yang dicuri adalah bongkahan kotoran dari sapi-sapi tersebut. Maling-malingnya pun rakus banget tuh. Karena bukan mengambil sebongkah dua bongkah, tapi sampai kurang lebih 800 kilogram lho. Wahaha, kok aneh banget ya? Walaupun mungkin sambil nahan ketawa, pihak kepolisian sektor Dipka tetap menindaklanjuti laporan tersebut dan memperkirakan pelakunya adalah orang luar yang tidak dikenal. Nah, pemerintah Provinsi Chattisgarh sendiri memang lagi menjalankan program bernama Godanya Yochna untuk fokus memproduksi pupuk fermi kompos dari kotoran sapi. Tiap kilogram dari benda ajaib itu akan dihargai 2 rupiah. Berarti kalau dihitung-hitung, komplotan maling yang menggondol 800 kilogram itu hanya akan memperoleh 1.600 rupiah atau sekitar 312 ribu rupiah guys. Karena nilainya murah banget, polisi pun masih mencari tuh kira-kira apakah ada motif lain dari pencurian ini. Weleh-weleh udah kebauan, ternyata nilainya gak seberapa pula. Saat seorang pencuri kelas kakak melihat mobil dengan keadaan tidak terpantau, tentunya bakal jadi santapan empuk tuh bagi mereka. Tapi kalau pencurinya masih kelas teri, pemikirannya bisa random banget loh guys. Misalnya aja di kasus yang ini nih. Tahun lalu di wilayah Kepong, Kuala Lumpur, ada pencurian aneh yang berhubungan dengan kendaraan guys. Seorang perempuan dengan akun Twitter at Amalie17 menceritakan bahwa mobil temannya disatronik komplotan maling. Anehnya maling tersebut tidak mengambil mobilnya ataupun barang-barang di dalamnya. Tapi mereka cuma nyamot pintunya aja tuh. Walah-walah aneh benernya itu maling. Masih soal kendaraan. Di awal tahun 2020, kepolisian dari King County Sheriff's Office Amerika sempat dibikin pusing tujuh keliling nih. Setelah terjadi pencurian mobil yang aneh. Saat itu, mereka mendapat laporan ada sebuah kebakaran mobil di wilayah Chelsea Park. Eh, pas mereka datang, mobil Toyota yang telah gosong tersebut udah raih di gondol maling guys. Alhasil mereka pun jadi dapet PR tuh buat nyari mobil tersebut. Hmm, mungkin mau dirakit ulang kali pas sama malingnya jadi mobil balap. Hihihihi. Para pencuri yang dinilai jahat, kayaknya sih di latar belakangnya sama masa kecilnya yang kurang bahagia guys. Sebagai buktinya, percaya gak percaya? Pernah lho, beberapa kali terjadi kasus pencurian alat-alat yang identik dengan anak-anak. Salah satunya adalah mesin permen karet. Misalnya, pada 2019 di Copperview Medical Center, Amerika, seorang pria dengan mobil datang dan mendobrak salah satu pintu di sana. Gak lama kemudian, ia berhasil menggondol mesin permen karet dan langsung dimasukkan ke mobil tuh guys. Masih dengan kasus yang serupa, sebuah shelter hewan bernama Front Street Animal Shelter di California jadi korban juga nih. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria memakai hoodie dan masker masuk mencoba mengambil mesin permen karet di sana. Uniknya nih guys, di dekat situ ternyata ada sebuah kotak yang berisi uang, namun kayaknya ia gak tertarik sama sekali. Dengan setengah mati, ia berusaha membawa mesin tersebut, namun pintunya gak muat tuh. Hingga akhirnya memilih membawa lewat pintu keluar lain. Aduh-aduh, buat apaan sih mas ngambil begituan? Nggak ada-ada aja deh ah. Dan guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like and share video ini jika kalian menyukainya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.